Seharusnya kita syuting di bangunan-bangunan tua Ada satu bangunan tua kalau teman-teman nanti lihat yang jadi bari itu adalah bangunan yang 25 tahun gak pernah dibuka dan baru kita Halo nama saya Raskara Bertanto Saya Suradara dari film Possession Film ini adalah remake dari film Perancis tahun 1981 Populer banget sama pemainnya namanya Sabel Anjani Dan kita remake versi Indonesia tentunya durasinya berbeda sama versi luar yang sampai 2 jam lebih Tapi di Indonesia kita modif dengan tema dan kearifan lokal Idenya udah remake ini remake kan? Iya remake Idenya adalah dari Falcon Picture Saya dihubungin dan diminta untuk membuat film ini Saya excited banget karena zaman kuliah film ini ada termasuk film-film yang up host Waktu kemunculannya juga banyak kontroversi diluat Dan ketika diminta remake itu sesuatu tantangan yang menarik Kalau gak salah ini tuh adalah film yang memang kontroversis Menjadi tahun yang sudah dihubungin dan tahun yang sudah dihubungin dan tahun yang sudah dihubungin dan tahun yang sudah dihubungin Nah kenapa berani untuk meremake film yang memang seharusnya? Karena secara kemasan secara visual film film ini masuk kategori film yang harus ditonton sama semua mahasiswa film gitu Dan secara bentuk dia memiliki struktur yang lumayan menarik ketika dibedah Karakter yang menarik juga Psikologi sih karakter juga berasa banget Jadi saya excited gitu untuk merementro Apa yang memilih pemeran sih? Ya melalui tahapan yang sangat sulit memilih pemeran yang berani sensual tentunya gitu Karena banyak adegan-adegan yang kita bikin bukan untuk Bukan hanya untuk sensual semata tapi emang bener-bener sensual sebagai art gitu Nah akhirnya saya present ke Karissa Peruset Karena buat saya Karissa memiliki ekon yang cukup bagus Terus juga Karissa punya hal yang diinginkan sebagai karakter Ratna gitu Cocok sekali dan ketika kita present semua scene dari scene yang menarik sampai yang menyeramkan Dan kita present ke Karissa dan Karissa oke aku mau join film ini Jadi excited sekali Dan Karissa juga secara acting udah matang Yang membedakan apa sih dengan film aslinya yang berusaha? Aslinya tentu bisa di... Mungkin mengambil struktur... Struktur tentu berbeda ketika kita mengadop Pasti kita mencoba untuk secara tidak langsung kita merubah itu menjadi karifan lokal Gak totally sama seperti yang aslinya Nah secara durasi juga yang asli dia 2 jam lebih gak Nah tapi secara esensi kita gak ngilangin esensinya itu Permasalahan konflik yang ada tetap kita ada nanti kemudian Itu konflik yang mungkin kita gak progresin disini disitu? Ehm... Ada tapi dengan kita rubah kalau disana monster, kalau disini kontak Ada satu scene teman-teman harus nonton menuju ending Itu ada satu scene kelima sih yang buat aku powerful banget disini Juga jadanya itu macam orang istri yang kita berpisah sama Ya sama sebenarnya itu di film ini kita mau ngomongin tentang Nafsu itu bukan hanya setan dalam bentuk setan Tapi kadang-kadang pikiran manusia itu adalah nafsu Dan sekiling ratna ada yang cuma memanfaatkan dia sebagai pikirannya sebagai penulis Ada yang memanfaatkan dia cuma untuk tubuhnya aja Ada yang memanfaatkan dia sebagai perkemanan dan lain-lain Dan itu semua adalah setan yang ingin mengamukulatif gitu Prosesnya berapa lama? Prosesnya kita persiapannya 3 bulan Terus kita syutingnya 21 hari Terus postnya lumayan lama Pro postnya mungkin hampir 1 tahun ya Karena kita banyak pakai CGI juga Ada yang aneh-aneh di lokasi syuting mungkin? Di lokasi syuting Serunya kita syuting di bangunan-bangunan tua Ada satu bangunan tua kalau teman-teman nanti lihat yang jadi bari itu adalah bangunan yang 25 tahun gak pernah dibuka Dan itu pun kita susah payah cari siapa sih pemilik lokasi itu Karena sebagian di Surabaya, sebagian di Jakarta kan syutingnya Nah ketika masuk situ pertama kali banyak banget barang-barang unik di tahun gitu Jadi seru banget syuting di situ Ya suasananya udah pasti mistis ya Jangan lupa nonton Possession di bioskop tanggal 8 Mei Wajib ditonton Karena memberikan cinema experience yang menarik Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih